Persaingan para peserta di KFC mencari bakat babak delapan besar semakin ketat. Doreen, Afshina, Nazla, Gatvan, pengalaman sukses, Rowie, Pikmiquins, dan Asep akan tampil untuk menunjukkan bakat terbaiknya. Halo semuanya, nama aku Nazla Amira Protista. Sebenernya aku suka nyanyi dari umur 3 tahun, tapi aku belajar dari umur 6 tahun. Aku ngefans banget sama Katasia Camilla, makanya aku suka nyanyi gara-gara dia. Kemarin aku nangis. Gara-gara bunda ngasih lagu ke aku yang aku gak bisa dan aku gak tau. Makanya aku nangis ke bunda. Aduh, gak apa lagi nipi. Ini diganti lagunya jadi yang aku bisa. Jadi lagunya adalah satu-satu dari It Gita. Aku dikasih mencari bakat ini, seneng banget karena banyak teman. Satunya Amanda. Tadinya kan aku sekamar sama Amanda, tapi sekarang aku udah gak sekamar lagi, makanya aku sedih. Halnya Amanda-nya udah pulang karena dia yang suka ngajakin aku main terus sama latihan. Dan juga Amanda seru, suka bercanda-canda bareng, bikin konten-konten. Terus waktu gak ada jadinya sepi. Dari awalnya, Shana tuh suka ventriloquist. Karena Shana ngeliat ada cewek. Namanya Darsilin, pemenang Amerikan Gotelan. Dan Shana tuh suka ngeliat itu hampir setiap hari. Setelah itu Shana nyoba-nyoba kan. Waktu nyoba-nyoba, tiba-tiba bisa. Tapi kalau dulu-dulu Shana otodidak. Karena pelajaran ventriloquist adanya buat orang-orang dewasa. Tapi sekarang Shana udah masuk komunitas untuk belajar. Dari awal mula ngamen. Aku tahun 2016-an, waktu itu masih kuliah juga. Cuman udah ngamen. Ngamennya di CFD, terus di rumah-rumah juga sempet juga. Terus nyempil waktu itu di Pasar Takjil juga pernah. Terus dan akhirnya tahun 2019, ngamen di salah satu tempat wisata di Kota Batu. Musyum Angkut. Nah disana itu awalnya bingung kok ngamen seperti biasa aja. Akhirnya aku berinovasi dengan mengecat, mewarnai mukaku. Dan alhasil Alhamdulillah disana rejeki mengalir. Akhirnya kan aku pas bermakeup. Badut, pantu amin tuh banyak anak kecil yang suka. Akhirnya foto, ngamen, ada yang foto, ngasih uang. Suka duka jadi pengamen, waktu itu pernah, waktu ngamen di CFD itu didatengin preman ya. Ada preman datang, gak boleh ngamen disitu, karena harus ada izin dan lain-lain. Akhirnya baru datang mau ngamen, udah disuruh pergi karena gak ada izin. Kemarin sempat berkunjung ke sekolah master ya. Disana banyak pengamen seperti saya. Halo. Aku pengamen sekseng. Kami dari CFD Musa Ibangga, disini kita bikin bikin bikin. Luar biasanya mereka masih tetap semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Sekarang kita bermain. Ada yang tahu tangga nada? Baiklah, do, 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 re, do, re, j. Ada yang pernah dengar? Ternah ya. Gini. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Shana tuh disitu jadi lebih senang karena disana kakak-kakak sama temen-temennya malah lebih ramai, baik Dan juga disitu seru banget, jadi kita modernisasi Karena disitu kan orang-orang walaupun berkurangan, tapi mereka masih semangat untuk belajar Masa Shana udah banyak supportnya, pokoknya disupport sama banyak-banyak orang, masa Shana males-malesan? Iya Kita pernyanyi sedikit yuk Na na nah Dan kita sesama pengamen, semoga kedepannya kita sukses sama-sama ya. Pengamen sukses dan kalian sukses di belajarnya, di kehidupannya juga semoga sukses semuanya. Dan terus tertawa, walau nyata sehingga sunga, bersyukurnya tak berat selama-sama. Cinta-cinta hidupnya, selamanya. Halo, ini Irma Life with Dorin. Ayo sini langsung. Jadi hari ini aku mau latihan sama Om Irfanat. Tapi aku lagi buru-buru karena tadi aku telat bangun. Ayo teman-teman aku siap-siap. Mama, baju aku mana? Kan Mama lagi kerja. Kamu kan bisa nyari sendiri kan? Aku deket banget sama Mama. Cerita juga segalanya tuh ke Mama. Kayak gak ada rahasia-rahasia antara aku dan Mamaku. Mama aku tuh segalanya buat aku. Aku tuh deket banget sama Mama. Mama yang paling tau apa yang bagus buat aku. Mulai dari baju, rambut. Jadi rambut aku kan gini ya, keriting gini. Terus agak susah doang buat kayak di stylingnya. Tapi Mama aku inilah yang bisa, semua Mama aku yang bisa sedetail itu. Tau apa sih yang cocok buat rambut aku. Gimana sih cara ngerawatnya tuh cuma Mama aku. Bahkan aku sendiri pun gak tau. Halo, aku Lorna, mamanya Doreen. Doreen itu yang pertama, anaknya tuh kern. Ceria dimanapun dia berada. Mulai dari Doreen kecil, aku antar les. Kadang-kadang orang bilang, ngapain sih? Antar les, emang anak kamu mau jadi artis. Itu yang aku ingat. Aku lebih mikir anak aku, oh ini dia punya bakat. Aku sebagai orang tua, sama papanya, oh ini menyalurkan saja. Tapi satu hal, aku tuh sama Doreen tuh gak bisa-bisa. Setiap Doreen panggung, mulai dari Doreen kecil, pasti ada aku. Aku tuh sering banget berantem. Tapi malamnya kita pasti, eh sorry ya, atau Doreen, maaf ya, tadi aku seperti ini. Kau membuatku merasakan, indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai sama ku jadi miripu. Kami mama buat Doreen, pertama Doreen tetap harus bersyukur untuk semua yang Doreen dapat hari ini. Talenta yang Doreen punya, tidak boleh sombong. Tetap berproses ya nak, dan selalu rendah hati, selalu tersenyum dimanapun kamu berada. Halo, nama aku Rony. Jadi awal mulainya Rony mulai menari itu di kelas 5 SD. Dan aku mulainya tuh startnya dari breaking. Setelah itu, setelah masuk duduk di kelas SMP, Rony belajar tradisional. Terus Rony juga belajar robotik, popping, tapi awalnya itu mama papa gak setuju kalau Rony itu di bidang menari. Kata mama papa itu laki-laki itu kalau menari itu kayak perempuan. Kenapa Rony memilih ke kontemporary? Karena menurut Rony, kontemporary itu kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu melalui tarian. Dan awalnya Rony mulai suka dengan kontemporary, karena awalnya mama papa itu pernah ada problem, pernah ada masalah. Dan mama papa itu sempat pisah. Dan aku sempat depresi. Sempat depresi, marah, bingung mau ngebuang perasaan depresi dan marah itu kemana. Jadi, Rony mengekspresikannya dari tarian. Dan dari situlah Rony mulai tertarik dengan kontemporary. Awal mulanya Rony ketemu Tiwi, itu tuh di dalam satu komunitas. Dan kebetulan kita tuh audisinya bareng. Jadi dari situ awal mulanya kita mulai, yaudah coba bikin proyek berdua, karena kebetulan jadwal kita berdua yang cocok. Terus singkat cerita, sering latihan, sering ngobrol bareng, eh malah jadian bareng sama si Tiwi. Dan sampai sekarang. Untuk membahas konsep yang took life ketiga ini, pastinya kan ada cecok ya, untuk memfiskan konsepnya. Nah, si Tiwi tuh kepengen quincense, Kak. Cuma kan aku bilang sama dia, part kapan dan mau gimana. Nah, misalnya dia pakai baju ini kan, Kak. Nanti akan ada dua dancer yang bantuin. Dancer aku satu, misalkan kamu yang satu. Kayak sniffless gitu, tinggal masuk, terus velcro di belakang. Oke. Nah, tapi kan, Kak, aku tuh takutnya gak keburu, Kak. Itu gimana tuh? Kalau menurut aku sih, itu kan bisa di cover sama dancer. Bisa jadi memang part of performnya aja gitu sih, pakai baju. Good luck ya? Iya. Jangan berantem-berantem, ya? Iya. Semangat ya? Semangat, good luck, good luck. Thank you ya. Thank you, Kak. Kamu ngerti gak sih tadi kata Kak Eja? Iya, ngerti. Maksudnya tuh, kamu bikinnya yang lebih padet lagi gitu loh. Kamu ini gak tau tujuan konsepnya tuh mau kemana. Coba deh, kita pikirin lagi konsep bulatnya tuh mau gimana. Udah deh, kalau gitu, aku tuh udah bawa sesuatu buat kamu. Yuk, kita ke sana. Let's go. Nah, ini dia KFC Baketin. Wah, apa ini? Nah, jadi ini tuh namanya KFC Baketin, Tiwi. Jadi, ini tuh paket spesial dari KFC yang menggunakan bucket dengan materi khusus dari kaleng. Dan ada 11 gambar yang berbeda loh, Tiwi. Dan kita bisa koleksi juga. Dah, kamu jangan ngambut-ngambut deh. Ini buat kamu. Makan dulu. Terus, kalau kita pakai bucket ini, kita bisa dapat benefit apa aja? Nah, jadi kita cuma perlu beli bucketnya dengan harga 50 ribuan aja. Terus, kita akan dapat kartunya. Terus, setelah itu kita registrasi dengan kartunya. Kita akan dapat free 2 piece ayam selama setahun. Kalau kita beli pakai 9 piece ayam. Hemat banget bukan? Jadi, lebih hemat ya. Iya, bener. Jadi, kalau kita ngedate, kita jangan lupa ambil kartunya dan bucketnya juga ya. Oke, yaudah deh. Kalau gitu, kita latihan aja. Yuk, let's go. Halo semuanya. Kami dari Pikmi Queen. Sebetulnya, kita itu berawal mulanya dari sebuah komunitas yang namanya Extral Production. Kita itu masing-masing punya grup-grup cover sendiri gitu. Terus, terbentuknya ada Pikmi Queen ini karena kita mengikutan KFC mencari bucket. Dan memang yang bisa dan tersedia juga adalah kita. Terus, di acara sekarang ini, kita jadi bukan as a dancer lagi, tapi as a performance gitu. Dan kita yang sulitnya adalah mikirin konsep, mikirin eksplor panggungnya kayak gimana. Terus kayak ekspresi harus ke kamera, lihat mana-mana kamera yang on gitu. Bener-bener kerasa banget di sini tuh capek dan tapi seru gitu. Ya, capeknya seru banget. Seru. Tapi pengalamannya tuh jadi kayak, wah, iya nih, kayak gini nih gitu. Halo semuanya, perkenalkan. Namaku Gotvan. Aku ngefans banget sama Tulus. Terus, mimpi aku pengen banget jadi seperti Tulus itu karena Tulus itu kalau bikin lagu, lalu kayak liriknya itu yang di luar dugaan gitu. Terus kayak yang relate juga sama orang-orang di sekitarnya. Tapi, ternyata untuk menjadi seorang penyanyi itu tidak mudah. Kayak di minggu ini nih, aku dapet challenge bawain lagu yang lebih abit. Tapi, ternyata susah dibawakan. Bukan aku tak tertarik dengan kata tajunganmu, saat matamu berdiri, aku jadi suka padamu. Setiap kali, kau bermanja. Latihan tadi malam itu, saat menguji mental, karena mungkin disana aku kurang fokus, Kak Irvan-nya sampai marah. Tapi soalnya gue gak tau kalau dikerjaan atau enggak, itu aja udah salah. Lalu kesalahan, gimana ke bawahnya? Salah kan tadi ya? Salah. Kenapa? Gak didengerin soalnya. Gak dengerin. Masa salah? Kau dengerin gak salah. Gue gak dengerin, gue udah lewat beberapa lagu, gue masih inget. Tapi marah itu dalam arti sayang sama aku. Karena emang dia pengen ngasih yang terbaik buat murid-muridnya. Karena dia coach yang sangat luar biasa dan jadi terkonsep di lagunya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, menurut aku istrinya bagus banget. Dari tim KFC Mencari Baket bakal merubah. Penampilan aku akan di-backover dan akan menampilkan sesuatu yang beda. Sebelumnya, aku konsultasi dulu Kak Nadir tentang aku yang mau ubah gaya rambut aku. Supaya aku jadi lebih keren di episode yang ketiga ini. Karena bentuk mukanya agak bulat. Jadi kamu harus di kasih sini volume. Samping, kanan, kiri, belakang. Oke. Motonya bener-bener detail dan aku suka banget. Setelah semuanya. Jadi ini hasil salon decomper. Tampilan aku jadi baru banget. Aku suka banget. Semoga kalian masuk. Selain God Fund, aku juga dapat kesempatan untuk di-backover nih. Semoga aku bisa memperlihatkan originalnya Asep. Oke. Ini konsepnya mau seperti apa? Kak, aku ingin menampil alfanya sekarang pengen keluar dari Nasarnya. Oh. Pengen look baru gitu. Hari ini aku akan mengubah gaya rambut aku dengan Kak Nadir nih. Dan supaya aku beda dari Kak Nasar, aku akhirnya diponi deh. Jadi beda banget, kan? Tadinya kan dari sini ke sini. Iya. Sekarang di Bali. Kalau ke sini, dia akan lepek di atas. Begini dulu. Jadi begini. Begini. Jadi ini ke sini. Plus, Kak Nadir juga kasih warna yang beda buat rambut aku. Aku suka banget sama hasilnya. Wah, rambut aku udah baru sekarang. Nah, Sarah nanti akan segaget apa pemirsa di rumah. Semoga penampilan besok aku bisa menampilkan yang asetnya banget dan memberikan yang terbaik. Sudah lihat persiapan mereka? Saksikan penampilan kedelapan peserta KFC Mencari Baket jam 6 sore, live hanya di net. Tengah. Tengahنا.